Kenapa Allah kasih banyak pada Nabi Muhammad, derita-derita dalam hidupnya adalah karena Allah mempersiapkan Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Karena semua deritamu teman-teman pernah-pernah dirasakan sama Nabi Muhammad AS. Jika kamu menderita karena kehilangan, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu pernah menderita karena kemiskinan, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Kalau kamu menderita karena pembulian, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu menderita karena dihina, dicaci, dimaki orang siapapun misalnya gitu, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu menderita karena sakit, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Apapun saja dari dirita kita Nabi Muhammad pernah mengalaminya teman-teman Seolah-olah Nabi Muhammad selalu bisa berkata kepada kita Aku pernah merasakannya Tenangkanlah dirimu Aku pernah merasakannya Aku tahu rasanya Aku tahu rasanya Tenangkanlah dirimu wahai umatku Aku akan selalu ada untukmu